Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fetiana Pertiwi Dengan MPM 2181 10197 Saya dari Fakultas Psikologi Pemiliki Psikologi Pemiliki Psikologi Kali ini Saya akan menjelaskan materi Tentang emosi Sebelum masuk materi Namun kami disini pasti tenang merasakan Apa itu? Genggira, takut, atau kemarah Nah itu merupakan Bagian dari emosi Apa sih emosi itu? A. Pengertian emosi Emosi diartikan Dari reaksi terhadap situasi tersebut Yang dilakukan oleh tubuh Hal ini biasanya berkaitan dengan Aktivitas pemikir kognitif seseorang Yaitu bersifat dan intensitas dari emosi Yang dikarenakan oleh Hasil daya persepsi akan Situasi yang terjadi Emosi akan menjadi semakin kuat Bila diberi ekspresi fisik W.1995 Contoh Bila seorang marah Kemudian mengepalkan tangan Dalam membentuk tinju Memaki-maki dan membentak-bentak Dia tidak akan mengurangi amarahnya Pada hakikatnya Emosi ini merupakan gambaran Dari perasaan manusia Saat menghadapi berbagai situasi Dan kondisi yang berbeda Hal itu wajar Karena emosi ini merupakan reaksi alamiah Manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik Ataupun emosi yang buruk Dalam buku psikologi yang dituliskan oleh Atkinson 1983 Yang membahas mengenai masalah emosi Menjelaskan bahwa Ada dua jenis emosi Yaitu Emosi yang tidak menyenangkan Dan emosi yang menyenangkan Martin 2003 Penyatakan Bahwa Emosi baik atau buruknya Itu hanya tergantung pada nampak Yang akan ditimbulkan Baik bagi diri Maupun bagi orang lain Yang ada di sekitarnya Contoh emosi yang menyenangkan adalah Gembira, kagum, dan cinta Dan contoh emosi yang tidak menyenangkan adalah Sedih, marah, benci, dan takut B. Pergolangan emosi Pada tahun 1970-an Psikolog Paul Ehrichman Mengidentifikasikan 6 basic emosi Atau emosi dasar Yang dialing secara universal dalam kehidupan manusia Emosi yang diidentifikasikannya adalah Kebahagiaan Kesedihan Jijik Ketakutan Kejutan Dan kemarahan Kemudian memperluaskan daftar emosi dasarnya Untuk memasukkan hal-hal seperti Kesembungan Rasa malu Dan kegembiraan Berikut ini Adalah 6 daftar emosi Yang dimiliki manusia Menurut Psikolog Paul Ehrichman Yang pertama Kebahagiaan Kebahagiaan Dari semua jenis emosi Kebahagiaan Sini menurut salah satu menjadi yang paling diperjuangkan orang Kebahagiaan sering didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan Yang ditandai oleh perasaan puas Gembira Dan sejahtera Jenis emosi ini Kadang-kadang diekspresikan melalui ekspresi wajah Seperti Bersenyum Bahasa tubuh yang bersikap santai Dan ada suara yang ceria Yang kedua Kesedihan Kesedihan adalah jenis emosi lain yang sering didefinisikan sebagai keadaan emosi sementara Yang ditandai oleh perasaan kecewa Kepodisasaan Ketidak tertarikan Dan suasana hati yang muram Seperti emosi lainnya Kesedihan adalah sesuatu yang dialami semua orang dari waktu ke waktu Dalam beberapa kasus Orang dapat mengalami periode kesedihan yang berkepanjangan dan parah Yang dapat berubah menjadi depresi Kesedihan dapat diekspresikan dalam beberapa cara Termasuk Suasana hati yang muram Diam Lesu Mengasingkan diri dari keramaian Dan menangis Yang ketiga Ketakutan Ketakutan adalah emosi yang kuat juga memiliki peranan penting dalam pertahanan hidup Ketika menghadapi semacam bahaya Dan mengalami ketakutan Maka seseorang akan mengalami Apa yang dikenal dengan sebagai respon perlawanan atau lari Otot-otot rakyat semakin menjadi tegang Otot-otot jantung semakin cepat Dan penapasan yang meningkat Dan pikiran menjadi lebih waspada Membuat tubuh ingin lari dari bahaya atau melawan Ekspresi jenis emosi ini Dapat meliputi ekspresi wajah yang melebar ke mata Mencoba sembunyi atau lari dari ancaman Dan reaksi fisiologis seperti pernafasan dan juga jantung yang cepat Yang keempat Jijik Jijik dapat ditampilkan dalam beberapa cara Termasuk berpali dari objek Reaksi fisik seperti muntah Atau ekspresi wajah seperti mengerutkan hidung dan melakukan bibir atas Rasa jijik ini dapat berasal dari sejumlah hal Termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan Para peneliti percaya bahwa emosi ini berefluasi Sebagai reaksi terhadap makanan yang mungkin bahaya atau fatal Ketika orang mencium atau merasakan makanan yang sudah memburuk Misalnya, jijik akan reaksi khas Yang kelima adalah marah Kemarahan bisa menjadi emosi yang sangat kuat Ditandai dengan permusuhan, pengolakan, frustasi, dan perselisihan dengan orang lain Seperti halnya rasa takut Kemarahan dapat berperan dalam melaluan tubuh atau lari Ketika terdapat suatu ancaman yang menimbulkan perasaan marah Seseorang mungkin cenderung menangkis bahaya dan melindungi diri Kemarahan sering ditunjukkan melalui ekspresi wajah Seperti mengurutkan gening atau melotot Bahasa tubuh seperti pengambil sikap yang kuat Atau berpaling dari seseorang Nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak Pengfisiologis seperti berkeringat atau memerah Dan berperlaku agresif seperti mengukul, menendang, atau melepar benda Yang terakhir adalah kejutan Kejutan biasanya cukup singkat dan ditandai dengan respon kejutan fisiologis setelah melihat atau mendapatkan kewakilan tak ketiga Timis emosi ini bisa positif, negatif, atau neutral Kejutan sering ditandai dengan ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, membuka mulut, responsifik seperti melompat, dan reaktif verbal seperti berteriak hingga menjerit Teman-teman, sekarang kita akan memasuki poin C yaitu faktor terjadinya emosi Yang pertama, terjadinya keembaran tentang situasi yang dapat menyimpulkan reaksi emosional Yang kedua, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain Nah ini kalau menurut saya Faktor terjadinya emosi dikarenakan tidak kestabilannya keadaan seseorang yang mempengaruhi kondisi just money atau mental seseorang Sekarang kita lanjutkan ke poin D D, fungsi emosi Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi pertahanan hidup seperti hewan Namun, emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan Poin pertama, bertahan hidup atau survival Yaitu emosi dijadikan sebagai serana untuk bertahan hidup Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, dan benci Membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain Poin kedua, emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan, emosi mau memberikan semangat atau modifasi dalam kehidupan kita Misalnya, perasaan rasa sayang dan cinta Akan tetapi, emosi dapat pula memberi dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangkan semangat Misalnya, perasaan benci atau perasaan sedih Yang ketiga, sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberi tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama, orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai Sehingga, mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu Baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut bahagia, maupun kondisi sedih dan ikut berempati Kita akan memasuki materi yang terakhir Yaitu E. Teori-teori Teori facial feedback Teori ini menyatakan ekspresi wajah sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikologi Teori ini meluncuk pada pernyataan Charles Darwin dan William James Yaitu ekspresi wajah mempengaruhi emosi, bukan sebagai respon terhadap emosi Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seseorang yang mengerukkan dahi Yang kedua adalah teori dari Schachter Singer Teori ini dikembangkan oleh Sandy Schachter dan Jerome E. Singer Teori ini memperkenalkan elemen penalaran dalam proses emosi dalam psikologi Schachter Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami sesuatu peristiwa yang menyebabkan rasangan fisiologis Kita akan mencoba mencari tahu alasan rasangan tersebut Sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut Kesimpulannya adalah, emosi akan menjadi lebih kuat bila didukung dengan ekspresi fisik yang menyatukan dengan keluarnya emosional Emosi ini merupakan reaksi alamiah, manusia terhadap kondisi yang nyata Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk Pada hakikatnya, tidak semua emosi yang menghasilkan sesuatu yang buruk Dari pergolongan, terdapat 6 emosi golongan yang selalu berlampingan dengan kehidupan kita sehari-hari Sebelum saya menutup presentasinya Jika teman-teman tertarik pada materi yang saya sampaikan kali ini Saya akan merekomendasikan sebuah film Disney yang bertidur di set out Sekian presentasi dari saya Maaf jika ada bila kesalahan Dan semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih